Oh Tidak ada apanya Tidak ada apanya Kedatangannya elek gini yuk KD Auto Iri Masker untuk Asanti Yang limited edition Dengan tanda tangan asli Menuh harganya Pantas di segini Tak sesumbar harta berlimpahnya meski sandang gelar premessori Istana Cenere Asanti Pamir emas ke Limit Edison bertanda tangan asli Lee Minho Yang membuat tentunya banyak orang iri Sudah bukan rahasia umum lagi jika Santi adalah sosok selebriti yang kekayaannya fantastis Kini berkuasa di Istana Cenere tak hanya jika harta duniawi Asanti setinggi langit jumlahnya Apalagi kini dirinya dan anak Hermansa memiliki kelayan bisnis yang mampu menghidupi banyak orang Meski selalu terlihat sederhana tidak menutup kemungkinan Asanti pun memiliki barang-barang mewah yang tak tersorot kamera Tampaknya Asanti lebih memilih membeli barang yang ia sukai daripada menurutku tren Belakangan dirinya kedapatan memamirkan masker LED yang diiklankan langsung oleh Lee Minho Diketahui dirinya kini resmi menjadi penggemar berat dari aktor asal Korea Selatan tersebut Bahkan dirinya terpesona dengan wajah rupawan dan kemampuan acting dari Lee Minho Menjadi penggemar berat, aktor membuat Asanti seakar rela melakukan apapun untuk mengoleksi segala hal yang berbau Lee Minho Salah satu contohnya adalah ketika dirinya rela membawa pulang masker LED seharga puluhan juta Hal ini tampak dalam unggahan Instagramnya Asanti Masker yang diiklankan Lee Minho yang tampak gentar langsung dibawa pulang oleh Asanti Masker tersebut diketahui adalah produk dari band Cellaritan yang dinamai Cellaritan LED Mask Platinum Dengan bangganya dirinya memamerkan masker limited edition miliknya pada netizen Guys, aku mau sombong nih, hehehe Jadi aku tuh saking ngefrenenya sama Opa I call me Minho dalam film The King Tulis Asanti dalam caption unggahannya Aku dikasih masker Selection.asia yang mereka pakai di film itu Buat yang udah nonton pasti paham Dan spesialnya ada tanda tangan langsung dari Opa Dimana cuma ada lima di Asia yang dapat plus tanda tangannya Sambungnya Tak disangka ternyata masker tersebut memiliki harga yang tak masuk akal Harga asli dari masker limited edition yang diiklankan oleh Lee Minho itu Yang dibeli oleh Asanti seharga 38,7 juta rupiah Itu sesuai menurut website resmi Cellaritan.sid Masker LED tersebut dibanderol dengan harga sekitar 2.646,11 dolar Atau seharga 38 juta rupiah Hari ini yakni 14.553 Wow Sungguh sangat fantastis sekali Dan tentunya bikin semua fan iri Tapi bagi Asanti Itu hal biasa Dengan uang 38 jutaan Dia bisa mengoleksi kesenangannya Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini Jangan lupa kalau komentar di bawah like dan subscribe tentunya Yuk Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax